Semua orang di dalam bis itu kemudian berteriak dan tetap meminta pertolongan keluar dan bahkan mereka tetap mengusahakan untuk bisa memecahkan kaca jendela bis namun usahanya gagal dan sia-sia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai halo terima kasih kamu udah klik video ini Aku Tamara Delph dan hari ini aku akan membawakan sebuah request tentang salah satu kecelakaan bis terparah di Indonesia Inilah Tragedi Python 2003 Sebelum aku masuk ke ceritanya aku pribadi mengucapkan turut berbela sungkawa dan berduka cita kepada keluarga korban, kerabat atau bahkan teman-teman korban Semoga mereka selalu mendapatkan keikhlasan dan ketabahan atas tragedi ini Amin Tragedi ini terjadi di tanggal 8 Oktober 2003 di jalur Pantura, Paiton, Situbondo Korbannya adalah sejumlah 54 orang termasuk siswi dari SMK YPMD 1 Sleman, guru dan juga pemandu wisata Kita masuk ke kronologi kejadiannya Jadi kejadian ini bermula ketika siswa kelas 2 dari SMK YPMD 1 ini akan mengadakan study tour dari Jogja menuju ke Bali Untuk sedikit informasi, jadi murid dari SMK YPMD Sleman ini kebanyakan adalah perempuan Dan mereka ini berangkat menggunakan 3 buah bis AO transport yang masing-masing bis itu diberi nomor Bis nomor 1, bis nomor 2, dan bis nomor 3 Seperti kebanyakan siswi lainnya, seluruh siswi dari SMK YPMD 1 ini sangat senang karena akan melaksanakan study tour Dan terlihat sekali perjalanan dari Jogja menuju ke Bali itu mereka sangat bahagia dan sangat senang Namun keadaan itu berubah ketika menurut keterangan pada pukul 14.40 pada tanggal 8 Oktober itu adalah hari terakhir dimana mereka mengadakan wisata di Bali Kemudian mereka disuruh oleh pemandu dan juga guru-gurunya masuk ke bis masing-masing Setelah itu bis melanjutkan perjalanannya untuk kembali ke Jogja Mereka akan melakukan perjalanan terlebih dahulu ke Gilimanu Namun pada saat di perjalanan, bis nomor 3 ini sering sekali mendapatkan kendala Dari mulai pecah kaca sebanyak 2 kali dan sempat bis nomor 3 ini terlilit oleh kabel listrik Oleh karena itu bis nomor 1 dan bis nomor 2 akhirnya memilih untuk pergi duluan ke Pelabuhan Gilimanu Setelah itu bis nomor 1 dan nomor 2 ini melakukan penyeberangan dari Pelabuhan Gilimanu Setelah itu mereka sampai di Pelabuhan Katapang dan mereka keluar lalu menunggu bis nomor 3 itu di pinggir jalan Tidak lama bis nomor 3 ini akhirnya terlihat dari belakang dan kemudian mereka melanjutkan perjalanannya untuk pulang ke Jogja Bis ini berjalan beriringan di perjalanan posisi bis nomor 2 ini paling depan Namun tiba-tiba bis nomor 1 kemudian menyalip di depan bis nomor 2 Diikuti oleh bis nomor 3 ikut menyalip bis nomor 2 dan pada saat itu posisi bis nomor 2 menjadi paling terakhir Pada saat mereka melakukan perjalanan itu bis dalam keadaan kecepatan yang tinggi Dan ketika memasuki daerah PLTU Python dilihat dari arah berlawanan ada sebuah trek kontainer yang baru saja menyalip posisi kendaraan di depannya Ketika ia menyalip kemudian akan masuk ke jalurnya lagi Pengemudi ini kemudian kaget karena melihat ada tumpukan material di arah jalur yang seharusnya ia lewati Kemudian dia langsung membanting setir ke arah kanan Bis nomor 3 dan nomor 1 ini posisinya agak jauh dari bis nomor 2 Sehingga kedua bis ini dapat selamat dari kecelakaan Namun naas bis nomor 2 ini tepat berada di depan trek kontainer yang sedang membanting setirnya ke arah kanan Sehingga tabrakan pun tidak bisa dihindari Dan kecelakaan itu semakin parah ketika tangki BBM dari trek kontainer itu kemudian pecah dan meledak Sehingga menimbulkan kobaran api dan membakar bagian depan dari bis nomor 2 Kecelakaan tabrakan pertama baru saja terjadi Tidak lama kemudian dari arah belakang ada sebuah trek kont pengangkut buah yang lagi-lagi menabrak bis nomor 2 dari arah belakang Dan keadaan di dalam bis pada saat tabrakan yang pertama Seluruh murid di dalamnya itu sudah mulai panik berteriak Dan mereka ini bergondong-gondong untuk maju ke depan Ingin keluar dari pintu depan Namun karena pintu depan ini ringsek dan penyok akibat tabrakan yang pertama Pintunya tidak mungkin dibuka dan kobaran api pun mulai membesar Maka mereka cepat-cepat lari ke arah pintu belakang Mereka berharap bisa keluar dari pintu belakang Namun naas karena terjadinya tabrakan yang kedua Pintu belakang ini pun macet atau rusak sehingga tidak dapat dibuka Orang-orang yang ada di dalam bis itu kemudian mulai panik Berteriak bahkan mereka sempat terlihat untuk memecahkan kaca jendela dari bis Tapi usaha mereka gagal Dan mereka juga sempat meminta pertolongan orang-orang di luar untuk membantu mereka Namun orang-orang dari luar pun sulit untuk membantu mereka Karena keadaan api yang mulai membesar Sementara itu pengemudinya yang berinisial A dia berhasil keluar dari bis melalui jendela Sementara kernetnya yang berinisial B dia berusaha memecahkan kaca depan bis Dan keluar dalam keadaan nuka bakar yang parah Dan sedikit informasi dikatakan bahwa kernet ini kemudian dirawat di rumah sakit Dan akhirnya meninggal dunia Semua orang di dalam bis itu kemudian berteriak dan tetap meminta pertolongan keluar Dan bahkan mereka tetap mengusahakan untuk bisa memecahkan kaca jendela bis Namun usahanya gagal dan sia-sia Karena ternyata api cepat sekali merembet di dalam bis Karena banyak sekali bahan-bahan yang mudah terbakar di dalam bis Seperti karpet dan juga pakaian-pakaian parasiswa Sehingga akhirnya mereka terjebak di dalam bis yang terbakar Evakuasi membutuhkan waktu sekitar kurang lebih 5 jam Dibantu oleh polisi dan juga warga sekitar Karena kondisi jenazah dari para penumpang ini sangat-sangat sulit untuk dikeluarkan Ada yang terjepit di antara kursi Dan kebanyakan terlihat menumpuk di pintu belakang Pintu keluar Jenazah korban kemudian dibawa ke RSUD Situ Bondo Dan kemudian ditempatkan di ruang mayat Tapi karena ruang mayat disana sangat kecil kapasitasnya Jadi mereka menaruh korban-korban di sekitar lorong dari kamar jenazah Dan tim RSUD ini memerlukan banyak sekali balok es Untuk membuat jenazah ini agar tidak cepat busuk Bis nomor 1 dan juga nomor 3 telah sampai di SMK Ya Pemda 1 Sleman Dan menurut keterangan para saksi Mereka agak bingung ketika mereka sampai di sekolahannya Melihat banyak wartawan dan juga terlihat guru-guru sibuk Ketika mereka diberitahu bahwa bis nomor 2 mengalami kecelakaan Mereka mengatakan sangat-sangat tidak mempercayai dan sangat terpukul Karena bahkan mereka ini tidak mengetahui sama sekali adanya kecelakaan Dan begitu pula yang dialami oleh orang tua-orang tua yang menjemput anak-anaknya pulang study tour Mereka sangat-sangat terpukul dan sangat tidak percaya akan kejadian kecelakaan yang menimpa bis nomor 2 Karena kejadian kecelakaan tersebut maka pemerintah akhirnya mengeluarkan peraturan Bahwa setiap moda transportasi darat ini harus memiliki alat pemecah kaca Maka sampai detik ini kita selalu lihat di dalam bis atau travel ada sebuah alat pemecah kaca Apabila terjadi sesuatu hal di dalam bis tersebut atau kendaraan tersebut Kemudian pintunya macet wajib kalian untuk memecahkan kaca dari kendaraan tersebut Dan untuk sekedar informasi memang jalur dari Banyu Blugur ini memang dikatakan sangat rawan Terbukti dari jalannya yang berkelok-kelok juga ada tanjakan dan juga turunan Maka memang kejadian kecelakaan sering terjadi di sana Bahkan yang terakhir aku sempat lihat itu di tahun 2020 Mungkin sebagian dari kalian ada yang menunggu-nunggu dan bertanya-tanya tentang kisah mistis dibalik tragedi Python 2003 ini Tapi mohon maaf di video aku, aku tidak akan menceritakan kisah mistis dari tragedi ini untuk menghormati keluarga korban Aku berharap kalian bersama-sama mendoakan korban dan juga keluarga korban Biarkanlah arwah itu menjadi urusannya Allah, bukan lagi urusan kita yang tinggal di dunia Dan kalau kalian yang mau request, bisa kirim ke DM Instagram aku, Tamara Delve Atau juga kirim ke email aku, nanti akan aku cantumkan di deskripsi Dan boleh juga kalian request di kolom komentar Terima kasih yang udah nonton video aku hari ini Jangan lupa untuk support terus channel aku dengan klik subscribe, di like dan juga dinyalakan lonceng notifikasinya Sampai ketemu di episode selanjutnya, bye bye Sampai ketemu di episode selanjutnya, bye bye Sampai ketemu di episode selanjutnya, bye bye